Bismillah InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menjelaskan pembahasan-pembahasan fikir yang terdapat di dalam kitab Zafinatun Najah Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah waktu-waktu yang diharamkan bagi seseorang melakukan sholat-sholat sunnah mutlak atau sholat-sholat sunnah yang sebab disunahkannya sholat tersebut itu terjadi setelah sholat tersebut Dan apabila ada waktu luang kita akan lanjutkan dengan membahas masalah waktu-waktu disunahkannya seseorang itu berdiam sejenak di dalam sholat Kala al-Musanifu radiyallahu anhu wa'ankum wa'an wa'anidikum wa'an masyayikhikum wa'an nabikum Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha sholat Tahrumu sholatul lati laysa laha sababun mutakaddim wala muqarin fi khomsati awqat Inda tuluin syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin Wa inda listiwa fi ghayri yaumil jumuati hatta tazul Wa inda listfiror hatta taghrib Wa ba'anda sholatil subhi hatta tatlu'a syams Wa ba'anda sholatil asuri hatta taghrib Jadi disini disebutkan lima waktu dimana pada lima waktu ini diharamkan bagi setiap orang Atau siapapun saja untuk melakukan sholat sunnah mutlak Atau sholat sunnah yang penyebab disunnahkannya sholat tersebut itu terjadi setelah sholat Bukan sebelum sholat atau bersamaan dengan sholat Nah dikatakan disini bahwasannya sholat sunnah ini yang diharamkan tadi apa Tahrumus sholah haram melakukan sholat Yang sebab atau penyebab disunnahkannya sholat tersebut itu terjadi bukan sebelum sholat Tapi walamukorin dan juga tidak terjadi bersamaan dengan sholat Tapi terjadinya setelah sholat Seperti apa itu gambarannya? Kita punya banyak sholat sunnah Sholat sunnah itu ada yang dia Berkaitan dengan waktu Seperti sholat duha Seperti sholat witir Seperti sholat tahajud Dan lain sebagainya itu berkaitan dengan waktu Ada waktu-waktunya Ada juga sholat sunnah itu yang berkaitan dengan terjadinya sesuatu Atau terjadinya suatu sebab Seperti misalnya Tahiyatul Masjid Tahiyatul Masjid itu Sholat yang disunnahkan ketika terjadi sebabnya Apa sebabnya? Sebabnya adalah masuk masjid Ada sholat sunnah wudhu Sholat sunnah wudhu itu sholat sunnah yang disunnahkan ketika seseorang melakukan wudhu Setelah seseorang melakukan wudhu Jadi sebab disunnahkan yang melakukan sholat sunnah itu adalah apa? Melakukan wudhu Ada sholat sunnah misalnya mau bepergian Oke mau bepergian disunnahkan untuk sholat sunnah dulu Nah yang terjadi adalah bepergian dulu atau sholat sunnah dulu Sholat sunnah dulu baru sebabnya yaitu bepergian Berarti disini sebabnya terjadi setelah sholat Kalau tadi tahiyatul masjid sebabnya terjadi sebelum sholat Nah jadi ada sholat-sholat yang seperti itu Nah pada lima waktu ini diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu sholat yang dilakukan bukan karena masuknya waktu tertentu Bukan juga karena terjadinya sebab tersentu Tapi sholat yang tanpa sebab dan tanpa terikat dengan waktu Artinya itu namanya sholat sunnah mutlak Bisa dilakukan kapan saja kecuali pada lima waktu ini Oke kecuali pada lima waktu ini Nah waktu-waktu ini Nah sekarang waktunya itu apa? Ada lima waktu Apabila sholat sunnah yang sebabnya itu terjadi setelah sholat Ataupun sholat sunnah mutlak itu dilakukan pada lima waktu ini Maka sholatnya tidak sah Maka sholatnya tidak sah dan berdosa apabila sesengaja melakukannya Dalam keadaan dia mengetahui hukumnya Nah oke Jadi disini sholat sunnah yang waktunya itu terjadi Sholat sunnah yang sebabnya itu terjadi sebelum sholat Seperti tahiyatul masjid dan lain-lainnya Itu masih boleh dilakukan Masih boleh dilakukan di lima waktu ini Termasuk apalagi sholat sunnah yang waktunya belum keluar Atau sholat sunnah Mengkodok sholat sunnah Atau mengkodok sholat Apa namanya Mengkodok sholat wajib Atau misalnya sholat sunnah kobliyah Atau sholat sunnah ba'diyah Itu tidak ada masalah untuk dilakukan pada Waktu-waktu ini karena memang itu adalah waktunya Oke Nah Dan sholat apa Hukum berkaitan dengan haram melakukan sholat-sholat pada lima waktu ini Itu untuk selain di Mekah Adapun di Mekah Adapun di Mekah itu boleh melakukan sholat-sholat apapun dan kapanpun Di Mekah boleh melakukan sholat apapun dan kapanpun Walaupun itu adalah sholat yang sebabnya itu terjadi setelah sholat pada lima waktu ini Itu juga boleh dilakukan apabila di Apabila di kota Mekah Oke Dikatakan sini waktu yang pertama adalah Sebelumnya akan kita jelaskan bahwasannya apa Lima waktu ini Dua itu dua waktu itu berkaitan dengan apa Dengan melakukan sholat Jadi waktunya itu masuk setelah seseorang melakukan sholat Artinya kalau dia belum melakukan sholat Maka apa maka tidak apa Belum masuk waktu Apa waktu di haramkan untuk melakukan sholat sunnah yang sababnya itu mutakhir Atau sababnya itu terjadi setelah sholat Nah yaitu dua waktu itu adalah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar Artinya walaupun sudah adhan asar Kalau belum sholat asar Maka masih boleh melakukan sholat sunnah yang sebabnya itu terjadi setelah sholat Oke demikian juga di dalam sholat subuh Yang penting belum masuk apa Belum masuk Dan tiga waktu lagi itu tadi dua waktu ya Tiga waktu lagi itu berkaitan dengan waktu Masuknya waktu tertentu Nanti akan kita jelaskan satu persatu Nah dimulai disini dengan Apa Dengan Tiga waktu yang berkaitan dengan apa Tiga waktu yang masuknya itu berkaitan dengan waktu Bukan berkaitan dengan melakukan sholat Yang pertama adalah Yang pertama waktu yang pertama yang tidak boleh seseorang itu sholat sunnah yang sebabnya itu Apa terjadi setelah sholat sunnah tersebut Atau sholat sunnah mutlak Yang pertama Indatuluh isyamsi Indatuluh isyamsi itu apa Ketika matahari terbit Ketika matahari Ketika matahari terbit Kapan itu Apa itu maksudnya matahari terbit Maksud dari matahari terbit adalah ketika Matahari itu Apa Bulatannya itu sudah mulai muncul di ufuk Bulatan matahari itu sudah mulai muncul di ufuk Yaitu itu apa Itu adalah akhir dari waktu dibolehkannya melakukan sholat Sholat subuh Jadi misalnya Misalnya garis yang ada di kamera ini adalah ufuk Ufuk itu apa Ufuk itu adalah Akhir dari Akhir dari apa namanya Akhir dari mata memandang Misalnya kayak di laut Atau di atas gunung Akhir mata memandang Itu kita bisa melihat Apa ufuk Ufuk itu adalah Tempat akhir mata memandang Nah apabila matahari itu sudah muncul Misalnya ini Kita menggunakan tutup gelas ini Misalnya matahari itu sudah muncul Ini Walaupun baru muncul sedikit ini Ini apa Ini waktu subuh itu sudah habis Dan dengan habisnya waktu subuh Atau dengan munculnya matahari ini Apa Masuk waktu karohah Waktu karohah Maksudnya apa Waktu yang diharamkan untuk melakukan Sholat sunnah mutlak Atau sholat sunnah Yang sebabnya terjadi setelah sholat Sholat sunnah Sampai kapan tidak boleh melakukan sholat tersebut Sampai apa Sampai matahari itu naik tinggi Yang mana tingginya itu Kalau dalam pandangan mata Dalam pandangan mata itu tingginya setinggi tombak Tingginya setinggi Setinggi tombak Nah Para ulama Falak memperkirakan Itu adalah naik Ketika matahari sudah naik Empat derajat Dan setiap derajat itu Kira-kira pada 16 menit setelah suruh Jadi kalau kita pengen tahu Kapan sih matahari itu Matahari itu mulai muncul Kita kan tidak selalu ada di tempat Yang kita bisa melihat ufuk Maka matahari itu muncul Itu kalau kita lihat Jadwal sholat Itu adalah waktu suruh Begitu masuk waktu suruh Sudah tidak boleh melakukan apa Sholat-sholat itu tadi Sholat-sholat itu tadi Ketika masuk waktu suruh Sampai kapan Sampai kapan Sampai 16 menit setelah itu Oke Sampai 16 menit Setelah Setelah itu Jadi Sampai 4 derajat Dan setiap derajatnya itu Adalah apa Para ulama falak Mengatakan Sampai Apa Tinggi matahari itu Setinggi tombak itu Ketika Matahari itu Sudah naik dari ufuk Setinggi 4 derajat Dan 4 derajat Para ulama mengatakan Bahwasannya Setiap derajatnya itu Adalah 4 menit Maka 4 derajat Adalah 16 menit Artinya Boleh Soal apa Waktu diharamkannya Solat itu Habis ketika 16 menit Setelah Setelah Waktu Suruh Setelah Waktu suruh Tapi Ihtiatonnya Artinya Jaga-jaganya Supaya Supaya Tidak Terjadi Kesalahan Dalam waktu Kita Jaga-jaganya Melakukan Solatnya Apabila Ingin melakukan Solat duha Itu Apa Karena Solat duha Ketika Ketika itu Belum Masuk Itu Ketika Ketika Sudah Kira-kira Sudah 20 menit Setelah Setelah Suruh Itu Untuk Jaga-jaga Kemudian Waktu Kedua Waktu Kedua Yang Diharamkan Untuk Melakukan Solat Oke Waktu Kedua Yang Diharamkan Untuk Melakukan Solat Apa Namanya Solat Solat Itu Tadi Yaitu Solat Sunnah Mutlak Ataupun Solat Sunnah Yang Penyebab Disunahkannya Itu Terjadi Setelah Solat Itu Adalah Indal Istiwa Fi Gheri Yawmil Jum'ah Hatta Tazul Yaitu Indal Istiwa Apa Istiwa Sudah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Sebelumnya Bahwasanya Istiwa Itu Adalah Ketika Matahari Tepat Ada Di Atas Apa Ada Di Atas Di Atas Apa Ada Di Atas Ada Di Atas Langit Pas Ada Di Tengah Yang Mana Bayangan Itu Bayangan Bayangan Benda Itu Dia Tinggal Sedikit Bayangan Benda Itu Tinggal Sedikit Dan Dia Tidak Akan Lebih Memendek Lagi Begitu Matahari Bergerak Lagi Bayangan Ini Tidak Memendek Tapi Berpindah Berpindah Dari Mana Dari Tadi Yang Bayangannya Ada Di Barat Menjadi Bayangannya Ada Di Timur Sampai Kapan Sampai Bayangannya Pindah Ketimur Artinya Hatta Sampai Bayangannya Pindah Pindah Ketimur Kalau Bayangannya Sudah Pindah Ketimur Itu Baru Boleh Tapi Ini Selain Hari Jumat Selain Hari Jumat Walaupun Artinya Kalau Di Hari Jumat Itu Boleh Melakukan 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 Solat Solat Itu Tadi Yang Diharamkan Itu Pada Waktu Istiwa Ini Apakah Tidak Dibolehkannya Dan Waktu Istiwa Ini Biasanya Cuma Sebentar Artinya Mungkin Hitungan Menit Ataupun Hitungan Detik Itu Orang Biasanya Tidak Sadar Artinya Apa Artinya Sebenarnya Kapan Tidak Dibolehkan Solat Apakah Kalau Sudah Mendekati Waktu Waktu Yang Diharamkan Ini Tidak Boleh Solat Tidak Artinya Boleh Melakukan Solat Mulai Takbiratul Ihram Sebelum Ini Walaupun Apa Walaupun Nanti Akan Masuk Sampai Pada Masuk Waktu Karohah Itu Masih Boleh Yang Tidak Boleh Adalah Ashuruh Ashuruh Itu Artinya Tidak Boleh Memulai Solat Tidak Boleh Memulai Solat Pada Waktu Waktu Ini Tapi Kalau Memulai Solat Sebelumnya Walaupun Solat Panjang Sampai Masuk Waktu Tersebut Itu Masih Tidak Apa Oke Kemudian Waktu Yang Ketiga Ini Selain Hari Jumat Selain Hari Jumat Jadi Pada Hari Jumat Boleh Walaupun Bagi Orang Yang Tidak Hadir Solat Jumat Seperti Perempuan Dan Lain Kemudian Yang Ketiga Waktu Yang Ketiga Itu Adalah Indalis Firor Indalis Firor Hatta Tagrup Yaitu Ketika Sebelum Maghrib Ketika Langit Menguning Oke Ketika Langit Menguning Itu Warnanya Berubah Menjadi Kuning Itu Apa Atau Cahaya Matahari Itu Berubah Menjadi Kuning Itu Ketika Itu Juga Masuk Waktu Karohah Artinya Masuk Waktu Diharamkan Untuk Melakukan Solat Solat Sunnah Mutlak Ataupun Solat Solat Yang Penyebab Disunahkannya Solat Tersebut Terjadi Setelah Solat Oke Kemudian Juga Tidak Apa Oke Itu Tadi Tiga Tiga Waktu Yang Pertama Yang Berkaitan Dengan Masuknya Waktu Kemudian Sekarang Dua Waktu Lagi Ini Berkaitan Dengan Melakukan Solat Yaitu Yang Tadi Sudah Saya Kasih Tahu Bahwasannya Abad Dua Waktu Ini Adalah Ketika Setelah Melakukan Solat Ashar Dan Setelah Melakukan Solat Apa Tadi Solat Subuh Oke Nah Kalau Misalnya Seseorang Itu Sudah Melakukan Solat Subuh Maka Setelah Solat Subuh Itu Tidak Boleh Melakukan Apa Tidak Boleh Melakukan Solat 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 Sunnah Mutlak Ataupun Solat Sunnah Solat Solat Sunnah Yang Penyebab Disunahkannya Solat Tersebut Itu Terjadi Setelah Apa Terjadi Setelah Solat Oke Tapi Selama Dia Belum Solat Subuh Ataupun Belum Solat Asar Maka Apa Maka Dia Masih Boleh Melakukan Solat Solat Yang Diharamkan Itu Tadi Oke Nah Jadi Itu Adalah Lima Waktu Oke Lima Waktu Dimana Seseorang Tidak Boleh Tidak Boleh Melakukan Solat Sunnah Mutlak Dan Solat Sunnah Apa Solat Sunnah Mutlak Dan Solat Sunnah Yang Penyebab Solat Apa Penyebab Disunahkannya Solat Tersebut Itu Terjadi Setelah Solat Seperti Apa Solat Sunnah Yang Penyebab Terjadi Setelah Solat Seperti Misalnya Solat Apa Namanya Misalnya Solat Istihoroh Istihoroh Itu kan Meminta Doa Yang Terbaik Berdoanya Kan Setelah Solat Bukan Sebelum Solat Berarti Penyebab Disunahkannya Solat Ini Terjadinya Setelah Solat Demikian Juga Solat Hajat Demikian Juga Solat Mau Bepergian Demikian Juga Solat Ehrom Sunnatul Ehrom Artinya Orang Yang Melakukan Ehrom Dilaku Disunahkan Untuk Solat Oke Penyebabnya Apa Penyebab disunahkannya Solat Ini Adalah Melakukan Ehrom Melakukan Ehrom Terjadi setelah Solat Sunnah Itu Terjadi setelah Solat Sunnah Itu Berarti Apa Berarti Tidak 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 Boleh Solat Sunnah Ehrom Setelah Apa Setelah Pada Lima Waktu Ini Nah Seperti Itu Nah Kemudian Ada Satu Waktu Lagi Dimana Seseorang Tidak Boleh Melakukan Solat Sunnah Apapun Ini Tidak Ini Tidak Disebutkan Di Dalam Kitab Safin Natun Naja Tapi Sebagai Faedah Kita Sebutkan Disini Ada Satu Waktu Dimana Tidak Boleh Seseorang Melakukan Solat Sunnah Apapun Sebabnya Itu Terjadi Sebelum Solat Terjadi Setelah Solat Terjadi Ketika Solat Ataupun Apa Namanya Apakah Itu Kodok Ataupun Itu Nadar Ataupun Itu Apapun Tidak Boleh Kecuali Satu Solat Yang Boleh Dilakukan Yaitu Tahiyatul Masjid Kapan Itu Ketika Imam Atau Ketika Khotib Dalam Solat Jumat Itu Sudah Duduk Dimana Sudah Duduk Dimimbar Oke Sudah Duduk Dimimbar Ketika Khotib Sudah Duduk Dimimbar Maka Tidak Boleh Ada Yang Melakukan Solat Bagi Siapa Bagi Orang Orang Yang Hendak Menghadiri Solat Jumat Walaupun Tidak Wajib Solat Jumat Seperti Orang Yang Musafir Seperti Perempuan Dan Lain Lain Yang Dia Tidak Wajib Solat Jumat Tapi Dia Ingin Hadir Solat Jumat Maka Ketika Khotib Sudah Naik Dimimbar Sudah Duduk Dimimbar Bukan Baru Salam Sudah Duduk Dimimbar Maka Tidak Boleh Melakukan Solat Apapun Tidak Boleh Melakukan Solat Apapun Walaupun Dia Belum Pergi Ke Masjid Walaupun Dia Masih Di Masih Di Rumah Oke Walaupun Dia Masih Di Rumah Oke Solat Apapun Walaupun Itu Adalah Untuk Mengkodok Solat Yang Harus Segera Dikodok Misalnya Mengkodok Solat Subuh Misalnya Yang Ditinggalkan Tanpa Udur Misalnya Yang Mana Harusnya Dia Langsung Kotok Tapi Pada Saat Itu Tidak Boleh Mengkodok Ketika Kotib Sudah Duduk Di Atas Mimbar Oke Bagi Siapa Ini Bagi Yang Akan Hadir Solat Jumat Walaupun Dia Bukan Orang Yang Wajib Untuk Solat Solat Jumat Oke Nah Tentunya Tadi Apa Kecuali Satu Solat Kecuali Satu Solat Yaitu Apa Yaitu Solat Tahyatul Masjid Masjid Oke Solat Tahyatul Masjid Bagi Orang Yang Masuk Masjid Artinya Orang Yang Datang Untuk Solat Jumat Dia Tidak Dapat Tempat Di Dalam Masjid Dia Tidak Boleh Solat Kenapa Karena Dia Ada Di Luar Masjid Dan Di Luar Masjid Itu Tidak Ada Solat Tahyat Apa Tahyat Misalnya Dia Ada Jalanan Solat Jalanan Solat Tahyat Jalanan Itu Tidak Ada Maka Haram Bagi Dia Untuk Melakukan Solat Ketika Sampai Di Tempat Apabila Dia Tidak Mendapatkan Tempat Di Dalam Masjid Oke Nah Kalau Misalnya Oke Itu Ya Nah Kalau Misalnya Dia Sudah Solat Sudah Mulai Solat Ini Yang Diharamkan Itu Tidak Boleh Memanjangkan Apa Tidak Boleh Melakukan Solat Apa Memulai Melakukan Solat Oke Kalau Misalnya Sebelum Khotib Itu Duduk Dia Sudah Solat Duluan Sudah Takbir Otul Ihram Duluan Maka Dia Tidak Boleh Memanjangkan Solat Artinya Dia Tidak Boleh Memanjangkan Solat Itu Artinya Tidak Boleh Membaca Misalnya Tasbeh Itu Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Ketika Ruku Ketika Sujud Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Kemudian Artinya Tidak Boleh Melakukan Hal Hal Yang Diharamkan Bagi Imam Yang Dia Menjadi Imam Untuk Makmum Yang Tidak Ridho Untuk Dipanjangkan Solat Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Melebihi Akol Kamal Tidak Tasbeh Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Dan Apa Apa Namanya Surat Yang Dibaca Setelah Al-Fatihah Itu Tidak Boleh Lebih Panjang Dari Surat Al-A'la Dan Perkara Perkara Lain Yang Diharamkan Kalau Misalnya Dia Memanjangkan Solatnya Maka Batal Solatnya Oke Dan Dianjurkan Untuk Apa Untuk Tidak Dianjurkan Untuk Hanya Apa Kalau Misalnya Khotib Sudah Naik Khotib Sudah Naik Itu Dianjurkan Apa Ini Juga Bagi Yang Sholat Tahiyyatul Masjid Juga Ketika Khotib Sudah Di Atas Mimbar Itu Dianjurkan Untuk Apa Hanya Melakukan Yang Rukun Rukun Saja Hanya Melakukan Yang Rukun Rukun Saja Artinya Sunnah-sunnah Di dalam Solat Ditinggalkan Karena Khotib Sudah Sudah Duduk Di atas Di atas Mimbar Karena Sebagian Ulama Mengatakan Haram Melakukan 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 Perkara Apa Sunnah-sunnah Di dalam Solat Ketika Khotib Sudah Naik Mimbar Bagi Orang Yang Solat Tahiyatul Masjid Atau Orang Yang Solat Sudah Mulai Solat Memang Sebelum Apa Sebelum Sebelum Khutbah Oke Sebelum Khutbah Nah Dan Dan Orang 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 Masuk Masjid Dan Dia Belum Solat Tahiyatul Masjid Itu Dia Disunahkan Untuk Solat Tahiyatul Masjid Tapi Dengan Syarat Tidak Memanjangkan Solat Dan Disunahkan Untuk Melakukan Yang Yang Wajib Wajib Saja Di Dalam Solat Itu Oke Dan Kalau Misalnya Dia Itu Memang Belum Solat Solat Kobliyah Maka Boleh Apa Dimasukkan Juga Niat Untuk Solat Sunnah Kobliyah Jumat Oke Di Dalam Solat Tahiyatul Masjid Tersebut Oke Dan Solat Tahiyatul Masjid Ini Ketika Dia Masuk Masjid Ini Disunahkan Kalau Misalnya Dia Tidak Takut Tertinggal Takbir Ratul Ehrom Bersama Imam Kalau Misalnya Dia Takut Tertinggal Takbir Ratul Ehrom Bersama Imam Maka Tidak Disunahkan Tapi Makruh Dia Melakukan Itu Oke Maka Sebaiknya Ketika Imam Sudah Berdoa Dan Berdoa Khotib Sudah Berdoa Dan Doanya Sudah Mau Habis Sebaiknya Dia Tetap Berdiri Dan Menunggu Sampai Sampai Doa Selesai Sehingga Dapat Takbir Ratul Ehrom Bersama Imam Dan Ini Disunahkan Ini Hukum Ini Berlaku Juga Walaupun Ada Di Dalam Kota Mekah Walaupun Ada Di Dalam Masjidil Haram Oke Walaupun Ada Di Masjidil Haram Oke Nah Ini Jadi Ini Adalah Waktu Waktu Dimana Diharamkan Bagi Seseorang Untuk Melakukan Sholat Sunnah Bahkan Tadi Yang terakhir Itu Sholat Apa Saja Walaupun Sholat Wajib Yaitu Wajib Khodo Kemudian Matan Selanjutnya Mengata Berkaitan Dengan Waktu Waktu Yang Disunahkan Untuk Berdiam Ketika Berdiam Ketika Ketika Sholat Ada Enam Kuala Musannif Faslun Fisaktatis Sholah Fisaktatis Sholah Saktatis Sholah Sidd Baina Takbiratil Ikhram Wadu'ain Liftitah Wabaina Dua'ain Liftitah Watta'awud Wabaina Liftitah Wabaina Al-Fatihah Watta'awud Wabaina Akhir Al-Fatihah Wa Amin Wabaina Amin Wasurah Wabaina Surah Warukum Jadi Ini Adalah Enam Waktu Dimana Disunahkan Untuk Berdiam Ketika Ketika Sholat Yaitu Waktu Yang pertama Adalah Setelah Takbiratil Ikhram Antara Takbiratil Ikhram Dan Doa Iftitah Jadi Setelah Takbiratil Ikhram Sebelum Membaca Doa Iftitah Disunahkan Berhenti Sejenak Sejenaknya Itu Seperti Orang Menghela Nafas Oke Sejenaknya Disini Maksudnya Adalah Seperti Orang Menghela Nafas Oke Itu Waktu Yang pertama Kemudian Waktu Yang kedua Adalah Antara Setelah Membaca Doa Iftitah Dan Sebelum Membaca Ta'awud Itu Juga Disunahkan Untuk Berdiam Sejenak Kemudian Juga Disunahkan Untuk Berdiam Sejenak Yang ketiga Adalah Sebelum Membaca Al-Fatihah Dan Setelah Membaca Ta'awud Oke Kemudian Waktu Yang keempat Adalah Setelah Membaca Al-Fatihah Dan Sebelum Membaca Amin Oke Setelah Membaca Al-Fatihah Dan Sebelum Membaca Amin Disunahkan Untuk Berdiam Berdiam Sejenak Oke Kemudian Yang kelima Adalah Setelah Membaca Amin Dan Sebelum Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Nah Cuman Bedanya Untuk Yang disini Itu Kalau Misalnya Dia Imam Disunahkan Untuk Berdiam Apa Sepanjang Waktu Yang cukup Untuk Apa Makmum Membaca Al-Fatihah Setelah Dia Si Imam Ini Selesai Membaca Al-Fatihah Oke Tapi Kalau Misalnya Dia Bukan Imam Atau Imam Yang Waktu Dia Membaca Keras Atau Dia Misalnya Tapi Kalau Misalnya Dia Imam Pada Sholat-sholat Yang Tidak Membaca Keras Ataupun Dia Adalah Makmum Ataupun Dia Adalah Adalah Sholat Dia Sholat Sendiri Munfarid Maka Diamnya Sejenak Saja Yaitu Selama Waktu Yang cukup Untuk Menghela Nafas Oke Dan Waktu Yang Terakhir Yang Disunahkan Untuk Diam Yaitu Setelah Apa Setelah Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Dan Sebelum Rukuk Antara Setelah Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Dan Sebelum Rukuk Antara Dua Waktu Jadi Ini Adalah Enam Waktu Dimana Disunahkan Bagi Seseorang Untuk Apa Untuk Untuk Berdiam Sejenak Pada Waktu Waktu Tersebut Di Dalam Solat Kiranya Ini Yang Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Walafu Minkum Sampai